bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman bunda bunda jumpa lagi dengan saya di channel saya mariamsity 16 semoga hari ini tetap semangat ya bunda bunda dan jangan lupa untuk tetap bersyukur ya teman teman oke kali ini saya mau bikin camilan yang mungkin bunda bunda juga udah pernah bikin ya ini gampang banget dan simple ini tuh ada sisa roti ya ini ada 6 boleh pakai lebih juga gak apa-apa sih teman teman ini aku pakai ada 8 lembar roti tawar ya ini aku mau bikin kayak puding ya gitu ya tapi tanpa agar ya teman teman ini aku cuman pakai santan, telur, ada vanili, ada apa sama gula ya teman teman ya ini gampang banget ini aku pakai 2 putih telur ingin maksudnya bisa dikurangin 1 telur juga bisa ya teman teman ini aku pakai 2 telur 2 telur ya teman teman 2 putih telur ini gampang banget tinggal kocok-kocok aja ya teman teman nah ini kocok-kocok aja nah ini aku pakai 11 sendok gula pasir ya teman teman disesuaikan aja ya teman teman nah ini dicampur-campur aja sambil diaduk sama telurnya ya teman teman ini tuh gampang banget mudah banget ya teman teman ini camilan buat keluarga aja ya teman teman bisa juga buat ide jualan juga ya teman teman nah ini bisa pakai pasta vanili atau vanili bubuk juga boleh ya teman teman disesuaikan aja sesuai selera ya bunda dan ini aku pakai 1 sendok margarin cair ya teman teman ini udah aku cairin dulu tinggal aduk-aduk aja ya teman teman nah ini aku pakai tepung maizena sebanyak 10 sendok ya teman teman disesuaikan dengan roti tawarnya aja ya teman teman kalau lebih sedikit mungkin dikurangin lagi ya tepung maizena nya oke ini aku aduk sampai tercampur ya dan tidak bergerindil kayak gitu ya teman teman oke campur-campur terus nah ini aku sedikit tambahin santan cairnya ya teman teman nah ini roti tawarnya yang tadi udah diiris-iris aku ini ya dipakai santannya atau direndam ya direndam pakai santan cair ini semuanya ini aku pakai kira-kira 750 mili nah ini ini aku pakai santan instant ya bunda teman teman nah ini udah udah tadi direndam dengan santan roti tawarnya dan ini tinggal campurin dengan telur sama maizena gula yang tadi udah dicampur ya teman teman nah ini tinggal campur gampang aja ya simple teman teman ya nah habis ini tinggal kita masukkan ke cetakan cetakannya sesuai aja ya bunda teman teman dan nanti tinggal dikukus aja gitu ya teman teman oke terima kasih bunda bunda teman teman yang udah datang ke channel saya semoga saya selalu dilimpahkan rezekinya ya teman teman dan salam kenal buat teman teman bunda bunda yang baru mampir ke channel saya ya teman teman bunda bunda oke ini lanjut masak aja ya teman teman bunda bunda ini bikin camilan buat keluarga daripada jajan ya teman teman dan ini udah bosen sus rotinya jadi ini aku bikin kayak puding gitu ya teman teman nah ini aku ngukus rotinya ini sekitar 20 menitan ya teman teman lebih juga gak apa-apa disesuaikan alhamdulillah teman teman ini sudah jadi ini ya ini ya bunda bunda disajiin yang dingin jadi lebih enak ya jadi dimasukin gak kulkas aja gitu ya teman teman terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati